...masih bersama kami di redaksi pagi. Pemirsa tak hanya sekedar memamerkan ragam busana, fashion show on trend sukses digelar Badan Amil Zakat Nasional dengan menampilkan karya batik dan tenun dari para mustahik penerima manfaat zakat. Ya, sebanyak 10 model melenggak-lenggok di dalam gerbong kereta mengenakan kain batik khas Tuba Jawa Timur dan tenun ND Nusa Tenggara Timur. Fashion show di atas runway tentu sudah biasa, tapi yang ini berbeda. Fashion show on train atau peragaan busana di dalam kereta bandara ini digagas Badan Amil Zakat Nasional dan PT Rail Link. Sebanyak 10 model melenggak-lenggok di dalam gerbong kereta mengenakan kain batik khas Tuba dan juga tenun ND. Kain-kain yang dipamerkan ini adalah hasil karya perajin kain yang menerima manfaat zakat dari program Pemberdayaan Ekonomi Basnas. Dalam memproduksi kain-kain ini, para perajin menerapkan prinsip eco-friendly atau memanfaatkan bahan dari alam. Ini yang kita berdayakan, dan mereka itu pembatik dan penenun itu menggunakan bahan-bahan yang eco-friendly, yang ramah lingkungan. Produk jadinya itu bisa menjadi lebih baik, dan dengan pembimbingan dan pembinaan itu akhirnya penghasilan mereka itu bisa meningkat beberapa kari. karena kita kan dulu cuma membatik, cuma ngecap, tapi ini dari basnas kita mulai untuk pola apa itu sudah mulai, dan pewarnaannya juga. Ya Alhamdulillah sih sudah ada peningkatan, ya kemarin tuh dapat pesanan, ya walaupun 10 atau 12, itu kan sudah sangat senang sekali karena sudah bisa merasakan hasil karnia kita sendiri. Kedepannya diharapkan kegiatan seperti ini bisa memotivasi para perajin lain untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian mereka. Tim Liputan Transmedia Terima kasih telah menonton!